Alessandro Volta adalah seorang ilmuwan fisika kelahiran Komo, Lombardia, Italia, tepatnya pada tanggal 18 Februari 1745, dan meninggal pada 5 Maret 1827. Tak lama, usai ulang tahunnya yang ke-82, lalu dimakamkan di Camnago Volta di Italia. Sejak usia 29 tahun, Volta menjadi guru fisika pada sebuah SMA di Komo hingga dinobatkan menjadi kepala sekolah di SMA tersebut. Pada tahun 1777, Volta berhasil mendapatkan gelar profesor fisika dari University of Avia, yaitu di usianya yang ke-32 tahun. Universitas itu juga berjasa mempertemukannya dengan seorang sahabat, yaitu Luigi Galvani, yang merupakan seorang fisikawan yang menjadi teman Volta. Di samping rutinitasnya, Volta juga tetap bereksperimen. Ketertarikan Volta pada dunia kelistrikan membawanya tenggelam dalam banyak eksperimen. Ketertarikan ini membuatnya tekun mempelajari atmosfer listrik statis dengan membakar bunga api dan berhasil menemukan elektrofikus, sebuah alat penghasil listrik statis pada tahun 1775. Pada tahun 1780-an, Volta mendengar kabar bahwa Luigi Galvani melakukan penelitian mengenai Animal Electricity dan menyimpulkan bahwa kaki katak mengandung listrik. Volta merasa tidak yakin terhadap kesimpulan Galvani tersebut. Ia kemudian mengamati eksperimen sahabatnya, dan menemukan bahwa selain scalpel, terdapat logam lain yang menempel pada kaki katak tersebut, yaitu kait tembaga. Volta juga melakukan eksperimen yang serupa. Setelah melalui serangkaian penelitian, Volta membantah dan mengatakan, tidak mungkin daging atau kaki katak mengandung listrik. Bagi Volta, listriklah yang membuat kaki katak berdenyut. Listrik itu berasal dari perbedaan tegangan antara tembaga yang mengikat kaki dengan besi yang secara tak sengaja tersentuh kaki katak. Volta menyimpulkan peristiwa ini sebagai peristiwa listrik yang timbul karena dua logam yang dihubungkan oleh larutan yang ada dalam kaki katak. Bila dua logam yang berbeda direndam dalam larutan, akan terjadi reaksi kimia yang menimbulkan arus listrik. Dia juga melakukan pendeteksian aliran listrik yang lemah antara lembengan logam yang berbeda dengan meletakkannya di lidah. Volta pun menemukan bahwa jaringan makhluk hidup tidak dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik. Volta kemudian mengulangi eksperimennya dengan menghubungkan seng dan tembaga dengan kain yang dibasahi dengan larutan garam. Hal yang sama terjadi pada eksperimen ini, yaitu timbul aliran listrik yang disebabkan oleh ketiga komponen tersebut, yaitu seng, tembaga, dan lalutan garam. Ia pun menyimpulkan bahwa listrik itu berasal dari logam, bukan dari daging katak atau kaki katak yang sudah mati. Efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis, yaitu kait tembaga dan pisau bedah galvani atau scalpel kala itu. Setelah penelitian kaki katak tersebut, kemudian Volta mulai membuat baterai Volta. Baterai tersebut terbuat dari lempengan cakram seng dan perak yang disusun berselang-seling dengan dipisahkan kertas atau kain yang telah direndam dalam air garam atau natrium hidroksida. Selain menggunakan cakram seng dan perak, baterai ini terkadang juga menggunakan logam, tembaga, dan timah. Karena penemuannya ini, nama Alexander Volta kemudian dicatat sebagai salah satu penemu baterai, di mana satuan tegangan listrik menggunakan namanya, yaitu VOP. Ia kemudian menemukan bermacam komponen elektronika lainnya, yaitu kapasitor, kondensator, eudimeter, pistol listrik, lampu udara, dan gas metana. Volta juga melakukan penyempurnaan elektrofikus, yaitu apa yang kita sebut sebagai kapasitor sekarang. Alat ini terdiri atas dua plat logam. Plat pertama tertutup oleh ebonit, dan plat kedua diberi tegangan yang berisolasi. Plat pertama digosok dan dimuati listrik negatif. Jika plat kedua ditaruh di atasnya, maka muatan listrik positif tertarik ke permukaan bagian bawah. Muatan listrik terusir ke atas, dan muatan positif lalu ditarik ke bawah. Proses ini diulang berkali-kali sampai ada muatan yang kuat pada kedua plat sehingga jadilah mesin pengumpul muatan. Karena jasanya ini, pada tahun 1801, Kaiser Perancis mengundang Volta ke Paris untuk mendemonstrasikan penemuannya di depan di Academy of Science. Kaiser begitu takjub akan bakat Alessandro Volta di bidang fisika, dan menganugrahkannya sebuah gelar tahun dan sebuah medali emas. Kaiser Napoleon juga mengungkatnya sebagai senator. Terima kasih telah menonton!